Ngomong-ngomong, lu tahu belum ciri-ciri orang yang jadi macan? Belum. Orang yang mana nggak ada gimiannya, pasti macan jadilah. Inilah sepenggal adegan silau lawas berjudul wanita harimau, yang menampilkan karakter Haji Bokil sebagai seorang hansip sakti yang berhasil menangkap siluman harimau. Pagi mana? Kalian enok. Karakter hansip yang dibintangi Bokil hingga kini begitu melekat. Mungkin karena sosok hansip itu sebenarnya sudah begitu merakyat. Tidak herat, sang sutradara Sisoro Gautama Putra ayo menyertakan karakter hansip pada film legendaris Susana Ima. Ayah, hansip. Hansip mau? Hansip mau? Apa gue kata? Tanggap, Fir. Apalagi, jika diturutu, ternyata kebelahan hansip di tengah masyarakat sudah 42 tahun lamanya. Namun kini, bagaimana periwayat hansip? Entah sudah diperhitungkan atau belum, tapi kenyataan mengumbar. Kebijakan pemerintah pusat menghapus hansip justru menimbul sosial baru, yakni PHK masal dan bertambahnya pengangguran baru di seluruh Indonesia. Bayangkan saja, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, sekitar 2.500 anggota hansip honorer kehilangan mata pencahariannya. Ramai-ramai, mereka mengadu ke kantor bupati Purwakarta di jalan ganda negara. Mereka resah, bingung, bagaimana menghidupi keluarga mereka. Beragam cara mereka lakukan, termasuk unjuk kebolehan silat. Bertanda, mereka masih bisa diandalkan. Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi ikut resah. Berulang kali, Deddy mencoba menaikkan moral anak buahnya. Demi perut ribuan mantan hansip, sang bupati memutar otak untuk mencari celah pekerjaan baru yang lebih layak. Keamanan lingkungan, nampisan rumusnya namanya. Kalau yang didisa, saya sudah punya nama, namanya Badi Galembur. Badi Galembur, sehingga mereka tetap nanti tetap bekerja, tetap mendapat honorarium, gitu kan. Dan kemudian, nanti saya rumusin, rumus, apa namanya, kelembagaan-kelembagaannya, kemudian aturan latarang hukumnya, agar pengeluaran keuangan kita tidak mengandungkan. Selain menjadi Badi Galembur, mungkin, Pak, jadi apa? Sudah ada tenaga kebersihan, mereka sudah ada banyak yang hidup payah. Sebagian, sebagian. Cuma kita tinggal memikirkan 2.000 orang lagi, ya. Kita bisa selesai. Ibarat bom waktu, dampak sosial pasca hansip dihapus juga dirasakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Wagup DKI mengaku strategis rupa peruwakarta juga tengah digodok. Nah, ini kita tinggal diatur di Luracamat, kadangkan anggaran kan kita mau taruh di Luracamat. Nah, yang benar juga sih, nggak ada dalam struktur kita ada hansip sebuah hidupan. Kita kan linmas. Nah, kita pakai kan bukan hansip lagi tulisan bajunya, linmas kan. Kalau di sini masih tulis hansip. Ya oke aja, hansip ya kayak satpam-satpam di komplek aja udah. 7 tahun sudah, Syafarudin mengabdi di RW 8 Kelurahan Pengangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Pria lulusan SMP itu mengaku bekerja sebagai seorang hansip bukanlah cita-cita masa kecilnya. Namun mantan memborong proyek itu terpaksa banting setir demi nafkah keluarganya. Suka duka menjadi hansip sudah dialaminya. Suka, jika ada pembagian sebakau, para hansip selalu diutamakan. Namun dukanya, jika ada warga kemalingan, hansip selalu dipersalahkan. Terlebih lagi kini, duka terberatnya 1 September lalu, ketika organisasi hansip ditiadakan oleh pemerintah pusat. Syafarudin dan teman-temannya menjadi khawatir. Kalau informasinya bahwa hansip akan dihapuskan oleh pemerintah? Udah, udah dengar. Udah dengar ya? Komentarnya gimana? Kalau saya sih, dari gantung dari Pak RW-nya sendiri, RW dari sini aja gitu. Kalau RW masih mempertahankan hansip, ya kita terus jadi hansip. Saya juga sudah setuju untuk penghapusan tentang penghapus yang dihapus, cuman kita harus ganti lah. Kita kan kerja di sini untuk masyarakat menganggung masyarakat, kalau diganti kita mau ngapain lagi gitu. Artinya jangan sampai penghapusan ini mengganggu mata penjari yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dihapus, kita mengganggu penjari kita gimana? Kita kan cuma di sini aja gitu, penjari kita gitu. Pada tahun 1972, organisasi pertahanan sipil atau hansip dibentuk sebagai komponen sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Milisi sipil komplement ABRI ini berada di setiap desa. Namun, sejak Satpol PP dibentuk, fungsi hansip dinilai pemerintah pusat tumpang tindi. Hal itulah menjadi alasan utama pemerintah pusat menerbitkan perpres nomor 88 tahun 2014 tentang penghapusan hansip. Selamat tinggal hansip. Selamat datang, Satpol PP. Selamat datang, Satpol PP.